Jordan nyetak 69 poin pakai sepatu ini, mungkin gara-gara sepatunya kali ya? Hey guys, selamat datang kembali di Naksir Sneakers. Di kesempatan kali ini, gue akan melakukan review Air Jordan 5 Fire Red. Seperti biasa guys, sepatu Jordan terbaru selalu kita review di channel Naksir Sneakers. Dan by the way, udah banyak banget sepatu Jordan yang kita review dari Jordan 1, Jordan 3, Jordan 14, Jordan 6. Semua Jordan-Jordan yang memiliki nilai history kita review di sini. Jadi gak cuma Jordan 1 aja, dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa langsung subscribe dan nyalain tombol loncengnya juga. Air Jordan 5 Fire Red ini merupakan salah satu OG color gue yang jujur gue tertarik banget saat pertama kali denger bahwa sepatu ini akan dirilis di tahun 2020. Dan ternyata saat gue buka boxnya, well ternyata ini bakal jadi sepatu yang bener-bener well crafted banget dan memiliki kualitas yang menurut gue beneran oke guys. Sepatu ini pertama kali di debut oleh Michael Jordan pada tahun 1990, bahkan gue sendiri belum lahir. Jadi gimana ya, kadang kalau gue lihat sepatu Jordan itu kayak beneran punya value gitu, punya history value. Dan terlebih lagi karena memang sepatu ini digunakan oleh pemain legendaris Michael Jordan. Siapa sih yang gak tau Michael Jordan bahkan masih jadi pemain terbaik di NBA sampai saat ini. Jadi gogel banget guys. Pertama kali di debut di tahun 1990, sepatu ini digunakan oleh Michael Jordan di All-Star Game, bukan untuk main dang kontes, tapi untuk main 3 point shot out. Dan salah satu hal lagi yang menaik di sepatu ini adalah saat Michael Jordan menggunakan jersey nomor 12, karena jersey 23-nya dicuri. Dan lalu Michael Jordan juga mencetak scoring high di NBA saat menggunakan sepatu Air Jordan 5 Fire Red ini. Sepatu ini dijual dengan harga Rp 2.909.000 dan memang kalau kalian beli sepatu Jordan, it's all about history. Bahkan dari boxnya sendiri aja itu udah dibikin sama persis dengan apa yang kita dapet di tahun 1990. Jadi menurut gue itu gokil banget. Dan percaya yang tertarik sama sepatu ini, kalian bisa dapetin sepatu ini di Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal langsung klik dan menuju ke website Hoops Point. Banyak banget ada sepatu-sepatu basket lainnya, dan juga akhir-akhir ini banyak banget Jordan yang sering dirilis di Hoops Point. Seperti yang gue bilang tadi, sepatu ini memang memiliki kualitas yang oke banget guys. Sepatu ini mostly terdiri dari bahan leather, dan leather yang digunakan sepatu ini menurut gue juga soft banget. Kalau gue tekan bagian samping dari sepatunya, kalian bisa lihat leather yang digunakan di sepatu ini bakal gampang banget crease. Dan jujur gue suka banget dengan implementasi leather yang ada di sepatu ini. Meskipun sepatu ini juga menggunakan leather yang bisa kita lihat bener-bener glossy banget guys. Jadi di bagian upper dari leathernya sendiri, ini juga di coating. Dan saat pertama kali gue denger, sebenernya gue ngerasa, aduh kayaknya leathernya nggak bakal sebagus itu deh kalau memang glossy gini. Nggak bakal masuk deh sama sepatunya. Tapi ternyata guys, gue salah dan ini memberikan overall looks yang menurut gue keren banget guys. Beberapa detail yang kalian dapetin juga dari Air Jordan 5 adalah kalian akan mendapatkan area ventilasi pada bagian samping dan juga pada bagian tang dari sepatu ini. Di bagian ini kalian juga akan mendapatkan plastik piece yang ini lama-kelamaan akan terjadi yellowing. Dan buat kalian yang sering tanya ke gue gimana cara menghindari yellowing, itu jujur susah banget guys menurut gue. Karena memang pada dasarnya material ini udah pasti bakal jadi yellowing juga. Ini gue punya satu pair lagi Air Jordan 5, yaitu Air Jordan 5 Black Metallic. Dan ini kalian bisa lihat ini juga udah yellowing guys. Ini padahal jujur aja gue cukup jarang pakai sepatunya, tapi tetep aja yellowing. Dan menurut gue ini juga makin bagus aja kelihatan jadi vintage gitu guys. Ini merupakan pair yang digunakan oleh Michael Jordan saat playoff. Jadi biasanya kalau dia main di playoff itu dia ganti sepatu, ganti sepatu ke warna-warna gelap kayak gini. Dan menurut gue ini kukil banget, memang jadi kelihatan lebih garang guys. Lanjut di bagian samping dari sepatunya, disini kayak ada aksen detail berwarna merah. Yang ini terinspirasi dari pesawat tempur. Yang ini menurut gue juga beneran gokil banget. Jadi segala sesuatu bisa dijadikan inspirasi dari sepatu ini guys. Terlebih lagi kalian juga akan mendapatkan tang yang menurut gue juga gokil banget. Karena tang yang ada di sepatu ini reflektif. Tulisan Air Jordan di bagian belakang, Nike Air di bagian belakang. Dan juga outsole yang ini udah klasik banget dari Air Jordan 5. Yaitu IC outsole dengan jaman logo di bagian forefoot. Untuk overall feel-nya sendiri, menurut gue pribadi sepatu ini karena dibantu dengan leather yang bagus. Ini memberikan kita overall feel yang jauh lebih nyaman dibandingkan kita menggunakan sepatu dengan leather yang jelek guys. Secara fit-nya sendiri menurut gue sepatu ini fit through to size. Terlebih lagi beberapa hal yang gue rasa unik banget di sepatu Air Jordan 5 adalah perpaduan antara bagian color area dan juga pada bagian tangnya sendiri. Karena ini menurut gue beneran banyak banget padding-nya. Jadi ini memang kerasa nyaman banget terutama di bagian ankle area gue. Kalau kita ngikut sepatunya, bagian tang, bagian ankle area itu bener-bener kayak kasih kita pelukan dan itu menurut gue nyaman banget guys. Dan untuk bagian cushion-nya sendiri kita mendapatkan klasik banget standar air unit di bagian heel dan juga pada bagian forefoot. Yang bisa gue bilang ini udah klasik banget dan ya memang it is what it is guys. Untuk dari segi kenyamanannya sendiri memang Air Jordan berusaha membuat sepatu ini se-original mungkin. Jadi pasti nggak bisa kita bandingin dengan sepatu-sepatu jaman sekarang. Kalau gue bisa bilang ini merupakan cushion setup yang beneran netral. Tapi ada satu hal yang menurut gue juga menambahkan kenyamanan dari sepatu ini. Insole yang ada di sepatu ini menurut gue cukup gokil. Ini juga insole yang kita nggak sering temukan di sepatu-sepatu jaman sekarang. Karena ini merupakan PU insole jadi ini pasti dapat memberikan kita sedikit ekstra kenyamanan saat kita menggunakan sepatu Air Jordan 5 ini. And that's about it guys. Air Jordan 5 Fire Red Colorway. Ini menurut gue salah satu colorway yang mask up. Kalau lu memang pencinta Jordan, fans dari Jordan. Well kalian harus punya sepatu ini terlebih lagi. Dokumentary Last Dance baru aja muncul. Masih dalam on process ya guys. Dan menurut gue itu jadi salah satu media yang bisa kita pelajari juga. Untuk makin mengerti Michael Jordan dan makin kita mendalamilah karya-karya dari Michael Jordan sendiri. That's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you in next video guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati